Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya, Jungkurnya Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari lelawan yang menamakan diri DGP 8, pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud MD, menggelar pengukuhan tingkat DPDC Jawa Barat di kawasan wisata alam Sentosa, Bandung. Lelawan DGP 8 atau dukung Ganjar Pranowo jadi presiden ke-8 tersebut optimis, mampu merauh 10 juta suara di Jawa Barat. Sebanyak 20 perwakilan kabupaten kota di Jawa Barat menggelar pengukuhan relawan dukung Ganjar Pranowo presiden ke-8 atau DGP 8. Berlokasi di kawasan Pasir Impun, Bandung, pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DGP 8 dan Ketua DPW DGP 8 Jawa Barat. Dalam pengukuhan ini diikuti pula oleh Hengki Kurniawan sejumlah tokoh sesepu dan tim pemenangan masing-masing daerah di Jawa Barat. DGP 8 mengaku berkontribusi secara nasional itu sebanyak 10 juta suara, sehingga untuk dijabar pihaknya ingin memastikan melalui hasil konsolidasi dan pendekatan dengan berbagai komunitas. DGP 8 mengklaim bahwa sosok Ganjar dan Mahfud ialah sebuah kebutuhan bangsa dan negara saat ini, sehingga mereka akan totalitas untuk memenangkannya. Ini DGP 8 Jawa Barat telah dikubuhkan, ada sudah terbentuk di 27 kabupaten kota, tentu kita segera tindak lanjuti, kita siap bergerak di lapangan untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud IMD, dan siap memenangkan Pilpres 2024 di Jawa Barat. Yang kedua adalah rapi mil, rapi mil untuk menentukan bukan hanya bagaimana operasional selanjutnya untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud, tetapi juga kita secara konkret untuk mensepakati berapa target kontribusi suara yang akan diperjuangkan oleh DGP 8 DGP 8 akan dengan langsung turun ke bawah menemui masyarakat secara door-to-door, serta mengintegrasikan berbagai relawan. Dengan pengukuhan ini, mereka optimis mampu meraup suara lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilu presiden sebelumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Bandung Gritsail atau BGS merupakan program Tahunan Pemerintah Kota Bandung. Melalui Dinas Budaya Pariwisata di Sepubar Kota Bandung, tahun ini sebanyak 1.008 Mersain dukung penuh dan terlibat dalam peralatan 30 hari BGS 2023. Puncak Bandung Gritsail atau BGS 2023 akhirnya dihelat dengan melibatkan secara langsung para UMKM Kota Bandung secara offline. Acara berlangsung di Ciwak, Bandung selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu, tanggal 18 sampai 19 November 2023. Pada puncak acara tersebut menjadi hari pengundian mobil dari Bank BRI. Selama 30 hari sudah, BGS 2023 berlangsung di Kota Bandung. Dengan melibatkan 1.008 Mersain, kehadiran BGS 2023 juga digelar guna meningkatkan perekonomian para UMKM, terlebih pasca pandemi. Selain hadirnya pedagang yang tergabung dalam program BGS 2023, bincang tokoh serta para pengusaha pun dihadirkan di tengah puncak BGS 2023. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Pemasaran di Sepudbar Kota Bandung, Sekar Puja Bidayanti, Kadis Sepudbar Pora Kediri, Jahri Ahmad, serta Manager Retail Payment and Mercantile Relationship BRI RO Bandung, Yudi Darmawan, lalu Geriat Perekonomian, terutama UMKM di Kupas Tuntas. Tidak hanya UMKM di Kota Bandung, hadirnya Kepala Disput Bar Pora Kediri pun ikut berbagi terkait potensi dan geliat wisata di Kediri. Ini menghubungi kami, meminta untuk diperkenalkan kesenian daerah. Salah satu kesenian daerah kita, yaitu Jalanan atau Kuda Luping. Sementara Bank BRI, begitu bangga bisa terlibat dalam program BGS 2023. Mengingat pada era serba digital ini, tidak sedikit konsumen yang lebih memilih cashless. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan. Terkait pemerintah Kota Bandung dalam menangani darurat sampah, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha menilai, langkah Pemkot Bandung terkesan lamban dan malah membalikan kewajiban pada masyarakat. Pasalnya darurat sampah ini seharusnya tidak terjadi. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bandung terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menangani darurat sampah. Terhitung dari 26 Oktober 2023 lalu, darurat sampah masih berlangsung sampai 26 Desember 2023 mendatang. Sesuai dengan keputusan wali Kota Bandung tentang penetapan situasi darurat pengolahan sampah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha mengatakan, pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat, namun ini merupakan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti terkait pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Ini sebetulnya permasalahan sampah harusnya dapat diselesaikan secara tepat. Padahal, rencangan PLTSA yang berlokasi di Kelurahan Rancan Umpang, Kecamatan Gede Bagi Kota Bandung sudah berlangsung lama sebelum musibah TPA Lewi Gajah. Bahkan, tempat sudah dicari dan mau dibangun, perdapun sudah tapi tidak dilaksanakan. Alasannya menimbulkan asap beracun kepada masyarakat. PLTSA ini sebetulnya adalah penyelesaian. Bagi kota metropolis semacam Kota Bandung ini, kota besar yang tentunya dengan beragam masyarakat yang ada di Kota Bandung ini tentunya harus selesai sampah ini secara cepat. Sejauh ini masyarakat dan DPRD Kota Bandung mendorong terus upaya Pemkot mengingat masyarakat sejauh ini telah menjalankan kewajiban pajak retribusi. Untuk itu, pemerintah harus mampu memberi pelayanan dan perlindungan termasuk soal sampah. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup datang dari Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung yang mengajak perwakilan Serikat Burus Kabupaten untuk duduk bersama jelang penetapan upah minimum kota Kabupaten tahun 2024 mendatang. Penetapan upah minimum kota Kabupaten sendiri akan segera diumumkan pada tanggal 30 November 2023. Perwakilan buruh dari berbagai daerah kini tengah melakukan aksi unjuk rasa jelang penetapan upah minimum kota Kabupaten dan upah minimum provinsi tahun 2024. Sementara itu puluhan perwakilan Serikat Burus Kabupaten Bandung melakukan dialog bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung untuk merembukkan solusi upah minimum kota Kabupaten 2024 mendatang. Dalam dialog ini perwakilan buruh pun memberikan pernyataan sikap di mana salah satu poinnya yakni meminta agar Bupati Bandung menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Saya minta mudah-mudahan Kabupaten Bandung ini Bapak Bupati mengeluarkan perbub atau berupa peraturan perda serat edaran supaya bisa memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak melaksanakan normatif. Itu harus ada, kalau bila puluh sampai sanksi pencabutan izin PT-nya. Sementara itu Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung, Rukmana menegaskan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang ada sesuai dengan regulasi. PMK Bandung juga konsen terhadap kesejahteraan para pekerja dengan menampung segala aspirasi pekerja. Inilah serikat pekerja Kabupaten Bandung yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan serikat pekerja yang lainnya. Menyampaikan aspirasi, tetap menyalurkan, menyuarakan apa yang menjadi keinginan para pekerja dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dengan cara yang sangat elegan. Dan kita pemerintah dalam hal ini tentunya akan memperhatikan apa yang menjadi usulan daripada teman-teman. Penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 sendiri rencananya akan diumumkan pada tanggal 21 November dan upah minimum kota kabupaten pada tanggal 30 November 2023. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisnady melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya, Jumkurnya Putri, hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.